blackmail, selamat datang di dunia jaguar sekarang saya mempersembahkan pada anda bagaimana anda bisa memasuki dunia jaguar dengan sangat mudah yaitu dengan all new SUV F-Pace 2.0 yang saya suka dari F-Pace ini tentu eksteriornya yang kini baru dan desainnya yang benar-benar eksklusif banget dan sporty eksteriornya begitu mirip dengan F-Type kalau anda bisa lihat sendiri yang jelas lampu depannya udah pasti mirip banget kemudian bampernya juga dan apalagi lampu belakangnya ya desain lampu belakangnya juga cakep jujur F-Type itu salah satu sports car yang juga saya sukai bahkan juga mengundang decak kagum siapapun yang melihatnya yang jelas walaupun dia varian ekonomis dari versi 3 liternya itu dia tidak sama sekali tidak meng-downgrade semua fitur-fiturnya bahkan semua peranti-perantinya pun tetap terasa ekusif bisa dibuktikan dari sekarang dari velgnya pun walaupun kelihatannya tebel ya kelihatannya kecil semata-mata karena dia memakai ban SUV dan untuk diameter velgnya sendiri 20 inci yang menariknya lagi F-Pace 2 liter ini bisa dibilang punya 2 dunia ya maksudnya 2 dunia di Dramatik saya disini kalau anda lihat disini ada driving mode nya driving mode nya itu anda bisa pilih sebenarnya bisa ada dynamic bisa ada normal ada echo which is economy dan juga ada snow or rain jadi ada 4 pilihan nah disini anda bisa pilih bagaimana sesuai pengendaraan atau reality yang ada di luar sana tenaganya tersalur dengan baik ke 4 rodanya karena ini penggerak all wheel drive jadi semuanya hampir tidak ada terasa skid atau tidak ada terasa apa sliding semuanya traksi terjaga dengan baik dan bahkan kalau untuk menghemat bahan bakar dan untuk pengendaraan seperti biasa walaupun anda di mode pengendaraan dynamic potensinya tetap keluar semuanya hampir sekitar 80% semuanya keluar disana di mode dynamic ini tapi ada tapi nya pengendaranya tetap terasa mulus dan halus kenapa? karena sistem all wheel drive pintarnya membuatnya membaca bahwa ini saya sedang berada di asfal biasa atau tol dia akan memindahkan semua beban torsi itu ke roda belakang sehingga roda depan bisa apa namanya bisa relax sedikit sehingga juga pengendaraan bahan bakar juga lebih irit lagi-lagi jaguar membuktikan pada saya bahwa desain old school nya yang dulu sama sekali dihilangkan dan sekarang terlihat sangat modern sangat futuristik bisa kita lihat sendiri semua indikatornya sekarang speedometernya semua sekarang sudah virtual makanya tidak ada lagi penggunaan jarum-jarum analog seperti biasa dan juga kalau anda lihat disini in touch pro nya layar display multimedianya sekarang sudah 12 inci lebar banget udah gitu basically anda bisa pairing handphone apapun, smartphone apapun, sampai iphone apapun disini dan menariknya lagi selain tentunya touch screen juga layar GPS nya juga sudah di upgrade sudah di update sehingga jalan-jalan tikus atau jalan-jalan yang baru di Jakarta pun dia sudah tahu disini dan apalagi tadi kalau misalnya anda lihat cockpitnya disini semuanya serba eksklusif ya mulai dari cara penyebab apa tadi saya menyalakan mobilnya prosesnya itu sungguh elegan, sungguh luar biasa kalau mau mobil SUV mewah lainnya mungkin sudah ada gear shift nya disini atau di kolom setirnya ini Jaguar tidak tetap memakai DNA Jaguar yaitu dengan tombol yang tiba-tiba muncul dan sehingga kalau anda tinggal pilih mode driving nya atau mau drive anda tinggal putar seperti layaknya memutar tombol audio biasa cukup unik dan cukup evolusioner kalau anda lihat ke bagian door trim disini tidak ada penempatan konvensional untuk tombol power window nya makanya anda harus teliti justru yang biasanya anda genggam di dekat handlebar disini di malah ditempatkan untuk posisi memory seat nah bagaimana tombol power window nya tombol power window nya ada disini memang kurang, menurut saya kurang ergonomis ya tapi lagi-lagi Jaguar berusaha membedakan distinktif antara desain mereka dengan desain mobil air apa lainnya dan yang jelas kualitas kabinnya juga tanpa celah menurut saya kualitas kulitnya juga sangat halus dan tidak lengket dan bahkan disini termasuk jenis favorited ya jadi ada rongga-rongga jadi kalau misalnya anda sedikit panas disini jog nya juga tetap dingin tetap cool walaupun di luar udara sana juga panas dan juga yang jadi isu utama disini adalah selain tentu kemewahan nya tentu juga mesin terbaru nya ini 2000cc Ingenium bukan berarti Jaguar mendowngrade versi dari 3 liter nya jadi melempem ya Jaguar F-Pace nya justru sebaliknya tidak menurut saya tidak jauh berbeda walaupun tidak terlalu sertifikan tapi yang jelas malah kalau menurut saya yang mesin ini tetap powerful tapi jauh lebih ekonomis bahkan daya 250 force power bisa dimuntahkan oleh mesin 2000cc nya dan itu jarang banget sebuah mesin 4 silinder 2000cc bisa memuntahkan daya sebesar itu turbo nya tanpa ada gejala lag bisa menghantarkan torsi maksimum nya sekitar 365 Nm hanya diputaran di bawah 2000 RPM dan itu sangat luar biasa menurut saya nah gimana Blackface menurut kalian tentang F-Pace ini yang jelas meski mesinnya hanya 2000cc yang jelas performa nya sudah luar biasa tidak kalah responsif nya dengan versi 3.0 nya dan yang lebih penting adalah bagaimana dia terlihat di jalanan yang jelas sekali lagi lagi Jaguar berhasil membuktikan pada kita semua bahwa mereka bisa memadukan DNA sports car kepada sebuah SUV nya nah kalau anda orang yang sukses dan sangat gemar sekali dengan Jaguar mungkin ini SUV yang cocok buat anda terima kasih terima kasih terima kasih